Serangan di kawasan Rumah Sakit Indonesia bukan tanpa sebab. Israel menuding Rumah Sakit Indonesia berdiri di atas markas Hamas. Tuduhan ini dibantah Direktur Rumah Sakit Indonesia. Ia menegaskan Rumah Sakit Indonesia dibangun tanpa terafiliasi dengan pihak manapun dan benar-benar didirikan atas nama kemanusiaan. Israel mencoba untuk melakukan satu kebohongan publik yang saya katakan bahwa Rumah Sakit Indonesia ada menyimpan atau ada membuat satu seperti banker yang menyimpan solar. Sama-sama kita ketahui bahwa IDF sedang meliris bahwa Rumah Sakit Indonesia ada melakukan hal-hal yang menurut Israel ini sesuatu hal yang tidak tepat. Nah oleh sebab itu kami membantah pada disempatan ini bahwa kita dalam membangun Rumah Sakit ini dalam konteks yang benar-benar profesional dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza seketika itu dan saat ini. Dan oleh sebab itu apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi ini merupakan satu prakondisi prakondisi Israel untuk melakukan serangan ke Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza. Dan oleh sebab itu pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat internasional untuk menjaga institusi atau lembaga-lembaga yang itu jelas di Indonesia oleh Undang-Undang salah satunya adalah Rumah Sakit. Nah maka kami minta kepada seluruh masyarakat untuk mengecam Israel agar tidak melakukan langkah-langkah yang berutal terhadap Rumah Sakit Indonesia karena itu merupakan tukuan daripada masyarakat Gaza yang ada di utara di mana 450 ribu masyarakat Gaza tergantung dengan satu Rumah Sakit Indonesia dan ini merupakan andalan atau tukuan mereka bersama.